Balita penderita stunting Dapat perhatian khusus dari Bupati Jomber Dr. Faida Dengan adanya asuransi kesehatan yang dijamin oleh pemerintah daerah Kabupaten Jomber Para Balita penderita stunting dapat aman dan terjamin jika ingin menggunakan sasilitas kesehatan yang ada Menurut Bupati Jomber Dr. Faida, 29 ribu adalah angka yang besar Sehingga pemerintah mengambil sikap membuat perbut asuransi kesehatan Balita stunting yang didukung dengan APBD Ini anak-anak masa depan kita, oleh karenanya kita seriusi urusan stunting ini Pertama dengan mengambil sikap dalam dibuat peraturan Bupati yang didukung dengan APBD Setiap keluarga yang ada Balita stunting yang belum punya asuransi kesehatan Kita masukkan dalam BPJS Kesehatan dengan Kartu Indonesia Sehat Sebagai satu jaminan karena Balita stunting perlu ekstra perhatian dalam pelayanan kesehatan Sementara itu anggota DPR RI Komisi 9 Ayubkan mengatakan bahwa masalah stunting tidak langsung muncul saja Namun munculnya stunting juga dipicu dengan banyaknya warga yang tidak paham tentang imunisasi bagi anak mereka Pemerintah berkomitmen untuk mengurangi anak Balita stunting dengan bergerak bersama demi pemenuhan gizi bagi Balita Jadi kasus stunting itu tidak langsung muncul saja stunting Tetapi sebenarnya kita juga melihat proses kebelakang Jadi kasus stunting ini juga bisa terkait masalah imunisasi Karena imunisasi saya lihat ini masih banyak masyarakat yang kurang sadar untuk mengimunisasikan anaknya Di dunia Indonesia menduduki posisi ke-17 dari 117 negara Walaupun data kasus ini sudah menunjukkan penurunan dibanding tahun 2013 Data prevalensi stunting pada tahun 2014 adalah 32,9% dengan target 2019 sebesar 28,0% Sedangkan capaian pada 2016 adalah 26,1% atau 9 juta anak Pekerjaan rumah besar yang perlu dilakukan adalah mencegah terjadinya stunting Pemerintah harus berupaya keras menurunkan angka stunting penduduk miskin Dari Jember DKAJ Jember 1 TV melaporkan